Untuk satu tampaknya, Little Wanderer sudah diambil. Kenapa kamu seperti itu, Clara Mongstar, bravo-nya Skarat. Dan mungkin akan langsung didapatkan first blood-nya oleh Doyok Sil. Langsung juga di tengah-tengah bertemu permainan negresif dari Geekfarm ID. Sekarang mulai bergerak arah tengah, gak henti-hentinya. Dan buff dari Biggeron Esports. Berhasil dicuri oleh Doyok. Masih ada boxing ball juga, Dreams. Masih pencoba untuk kabur dengan perfect match-nya Skarat. Dia masih bisa untuk bertahan Doyok Sil. Leseran diincar, terkena banyak banget debes dan langsung dibalaskan oleh Kagura-nya. Satu sama sekarang, walaupun harus... Tapi sedikit di-delay dan repo di area top lane, dikejar Ramzu. Dia gak mau untuk Therese dan Tartal. Dengan mudahnya dikantongi oleh Biggeron Esports. Tapi di area top lane, Ramzu seorang diri. Gak bisa untuk melakukan split boost. Langsung digang oleh teman-teman dari tim Biggeron. Eh, beransalam. Sekarang kelasi, salah pembacaran Ramzu harus tumbang. Bergerak di area bottom lane. Tapi Key-nya sendirian bersama dengan Dreams. Peduaan, Key masih sempat untuk kabur. Tapi... Fatal lingkaran Ramzu. Ramzu-nya dalam... Ayo memakan yang begitu besar dan tak bisa untuk kabur. Bisa diselamatkan, KeyFam ID. Gak bisa untuk mendefense, tapi mereka menukarkannya. Ngetrade turret-nya di area bottom lane. Yes, masih bisa melakukan split push dan langsung recall ke arah belakang. Oh, oh. Perfect match-nya. Flicker dan bahkan langsung Fatal ling mengenai satu. Tyrant Rage belum dikeluarkan. Tyrant Rage terkena tiga. Tapi sayangnya sedikit telat backup dari teman-teman GeekFam ID. Bahkan dari Roger yang meng-cancel untuk recall dia untuk mendapatkan buff biru dari tim musuh. Dimana semuanya sekarang mau gerak pun sangat takut ke area red buff tangan. Bisa ngapa-ngapain. Doyo dalam air langsung ditumpangkan. Bisa ngapa-ngapain sekali lagi. Dan Wokoko menyusul dengan sangat cepat bikin tolong e-sport. Mereka bergerak, berotasi, dan memberikan sebuah pressure yang gak bisa dihalau oleh GeekFam ID. Oh my God. Ini musibah. Musibah. It's disaster. Tenderhomert akan muncul di line of down. Sudah mulai di gengking Ramzu. Kayaknya gak bisa kemana-mana. Perfect match. Bahkan langsung Phantom Execution. On point banget. Langsung mengamankan Ramzu di arah top lane. Empat detik lagi menuju Lord yang pertama. Masih 2 menit 12. Sudah mendapatkan satu turret. Dan mungkin dari repo-nya mencoba untuk split push dulu. Dapetin turret kedua di arah bottom. Iya. Biggeron e-sport udah mengontrol tiga lane-nya. Coba untuk melakukan push dan membuat GeekFam ID. Ketika mereka ingin mengkontest dari sebuah Lord pun. Mereka harus melalui minin-minin yang cukup banyak. Sehingga Biggeron punya banyak waktu untuk menghabisi Lord dengan bebas. Dan GeekFam ID. Tiga lane terpuis begini. Cukup sulit untuk mereka bergerak bebas. Dan Ipin. Melakukan Falling Star Moon ke arah depan. Belum ada yang ke-lock tapi VF3 juga dikeluarkan. Belum ada combo yang masuk dari GeekFam ID. Tidak ada combo juga untuk dari Biggeron e-sports. Tidak ada flicker dari Atlassian dan lebih memilih untuk dapetin Lord yang pertama. Dan langsung di zoning dengan cukup baik. Dijagain setiap boost-nya di arah rembutan. Plus di arah mid lane-nya sama Uranus-nya. Iya. Semua lane dikontrol oleh Biggeron e-sports. Dan hanya Brunch serta repo. Berduanya aja cukup. Lord sudah di tangan Biggeron e-sports. Sekarang mulai melakukan push karena bottom lane bersama-sama. Bergerak berlima. Oh, Lee Star Moon. Masih bisa untuk di-stun. Ipin-nya masih bisa kabur dengan menggunakan flea. Bravo sudah mulai masuk. Dan tampaknya dari Hanky-nya memutuskan untuk recall dan merijan darahnya. Iya, merijan darahnya Biggeron e-sports. Sembari menunggu Lord datang. Dari Brunch pun melakukan pengamanan dari blue buff-nya. Kembali lagi dan bergerak lagi. Mereka terus-terusan gerak. Dan sekarang Lord sudah hadir di area mid lane. Tinggal sedikit lagi untuk masuk ke area base milik di Game Geek Fam ID. Iya, benar-benar sudah dapetin Blade of Despair-nya. Benar-benar langsung ke arah mid lane dari Lord-nya. Tinggal gimana caranya untuk teamfight. Dimulai tidak ada flicker dari Dreams-nya. Sudah mulai dicicin dengan menggunakan federal ice strike-nya. Mereka punya Wongkoko. Mereka bisa defend di arah jauhnya. Tapi split push sudah dilakukan oleh tim Biggeron. Mendapatkan satu di arah bawah turret-nya. Dan di arah atas masih bisa untuk dibersihkan. Masih bisa ditahan pelan-pelan. Ramzu menggunakan flicker-nya. Ada Volus Star Moon. Masih belum ada backup. Belum ada Tyrant Rage dikeluarkan. Tapi perfect match. Hanya mendapatkan satu. Dan langsung battle execution. Dan langsung diamankan Roger-nya. Dan memilih untuk cabut lagi. Brunch-nya mau fokus kah? Mau dihajar ternyata. Karena monster. Iya. Dibiarkan begitu saja. Dan triple kill. Hanya terisa Ipin seorang diri di arah belakang. Yang tak bisa ngapa-ngapain juga. Mencoba untuk mengusir mundur. Membersihkan Minion. Tapi tak bisa semua Minion sedang bekerja. Ke area base. Ipin mencari waktu. Dan mengalihkan perhatian. Tapi sayang apa daya. Semua Minion sudah masuk. Dan game pertama dimenangkan oleh tim Biggeron Esports. Pertama bersama dengan... Oke. Baksia. 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 Ya. Diblock ya sama jokernya. Sehingga tidak bisa di-flamshot. Oke. King Brunch. Dia mencoba untuk mengamankan Valir-nya. Tidak ada energi. Mencoba untuk ke arah belakang lagi. Ada bossing ball ya. Oh my god. Masih ada Tempos of Blade. Dan sayang sekali. Doyok. Tidak berhasil. Phantom Execution-nya. Terlalu cepat. Itu kalau momennya tepat. Udah menjadi highlight Nemo TV tadi. Benar. Benar tapi ada gojekan maut. Semuanya kabur. Tidak ada yang menjadi korban dari peperangan yang cukup banyak. Tapi Dreams di sisi lain. Dia harus ditumbangkan. Terima. Ini seperti yang aku bilang akan lebih seru ya. Kalau emang terjadi game yang ketiga. Oke. Tonrosnya miss. Phantom Execution ke arah belakang. Tidak mau dibuka. Masih ada Tyrant Reface. Dan langsung ditarik link-nya. Mau kemana. Tidak bisa menjadi raja yang kokoh. Dan Dreams-nya tidak mengeluarkan ultimate-nya. Karena tidak ada link-nya. Agak sedikit ditahan tadi. Tidak bisa diselamatkan teman-temannya. Lebih memilih untuk kembali saja. Dan merelakan Tartle untuk Geek Fam ID. Yes. Langsung didapatkan. Dengan menggunakan Phantom Execution-nya. Menuju ke arah buff biru dari link. Tidak ada energi. Ada Tyrant Reface. Dihajar lagi. Langsung di retribution. Tapi sayang sekali. Walaupun dapat buff biru. Tapi dia tidak mendapatkan kehidupannya. Untuk dibuka sekarang. Di arah buff birunya. Dihajar lagi. Dikunci lagi link-nya. Sekarang dia. Masih bisa menggunakan. Tapes of Plane. Tapi lihat. Dibalikin lagi ternyata. Oh my god. Dua ternyata. Dibalikin lagi keadaan dia. Geek Fam ID juga harus hilang. Doyok. Masih mencoba untuk mendapatkan satu lagi. Ternyata masih ada immortality. Hidup lagi. Repo-nya. Tapi dua orang harus hilang. Plus. Untungnya. King Brunch kayaknya tidak dapat. Buff-nya. Iya tidak? Menurut Turtle selalu mereka dapatkan objektif gaming yang gak pernah dilupakan oleh Geek Fam ID. Yes. Benar banget. Tiga Turtle. Diamankan dengan mudah oleh Geek Fam ID. Dan lagi-lagi buff birunya dirusul. Tapi sayangnya Brunch mendapatkan buff birunya. Apakah ini akan menjadi perubahan dari tim Biggator Esports. King Brunch. Temple of Blade. Mencoba untuk balik lagi ke arah belakang. Dengan menggunakan Deviant Sword-nya. Dan hanya satu bravonya yang kali ini harus hilang. Tyron Revenge. Tyron Rage. Sekarang dua. Masih ada Flea. Masih bisa fling reka. Gak bisa flicker ternyata. Muncing ball-nya. Dari Joker yang sangat baik menutupi flicker dari seorang Repo Cornet. Seorang diri Ipin di sisi lain mencoba untuk membersihkan minion. Tapi apa ada ya sekarang kata Pult-nya. Ada dua dan final ya. Oh serba. Oh my God. Tempah soplit. Meta-meta executionnya terlalu cepat. Tapi tidak bisa. Kabur. Dan harus ditumbangkan. Tapi mereka memilih untuk nge-zoning blue buff-nya. Sudah ada empat hero. Dan langsung ada Tyron Revenge. Riren Rage juga dikeluarkan. Dan bahkan linknya harus tumbang. Lashani tidak seorang Repo Cornet tapi lihat doyoknya. Mengincar ke arah Repo Cornet dan langsung dihilangkan begitu saja. Terdisa bravo di arah belakang. Dikejar tiga. Tyron Revenge mau kemana? Didorong api. Ya bukan api 300 juta dari Udil. Dan langsung dihilangkan begitu saja. Empat. Oh tiga hero ternyata dari Biggator Esports ke arah monster. Iya dan baru saja Ramsu juga mengantongi fleeting time. Geek Fam ID. Mereka gak kepikau sama sekali. Gak ada trade kill yang terjadi. Hanya Biggator Esports yang menjadi korbannya. Geek Fam ID gak membuang buang kesempatan ini untuk mengamankan Lord. Lord yang pertama. Gak akan menjadi sebuah kontes. Dan pastinya tinggal menunggu dari Lord yang sudah mulai masuk. Split push mungkin akan dilakukan Joker. Ipin sudah mulai masuk. Tyron Revenge si pop up. Siapa yang akan mengenai targetnya di cancel ternyata. Lansisan itu hanya untuk membersihkan Minion. Plus Lordnya di arah tengah. Ipinnya menjadi tameng frontliner dan Godlight didapatkan oleh seorang doyok. Lihat akhirnya Phantom executionnya tidak miss. Dan pangcernya yang sangat baik. Tapi lihat ada tombak panah. Tapi panas. Bisa ngamanin dari ini Vitornya. Tapi apa dah ya setupnya gagal. Dan sekarang Vitornya Esports ingin mengamankan ke blue buffnya. Geek Fam ID juga ingin mengkontesnya. Tempes of lead. Retribution. Muzir-mundur dari teman-teman Geek Fam ID. Mereka gak bisa untuk mencurinya. Ini yang over 10. Ini bakal dikejar terus-terusan Ramzu dalam bayar. Ramzu terpik off dengan sangat cepat. Tapi di belakang Joker masih bisa bertahan sendirian. Batali. Masih puluhnya dari immortal IP-nya dari arah belakangnya. Terpik off satu persatu mulai pinjam. Dan yes Geek Fam ID mulai porak-poranda pula. Ipin berada di frontliner. Mencoba untuk menahan. Dan sayangnya dia terlalu low. Dan terus sudah dibuka dari arah belakang. Begitu low sama-sama. Tapi tempes of lead sekarang belakang. Key-nya juga gak bisa bertahan. Bang Ceremis. Sekarang satu. Untuk satu. Mencoba untuk mengejar repo yang gak punya immortality. Doyok berhasil mengamankan dari seorang repo. Yes. Masih return rush lagi ya. Agak sedikit. Belok battle execution yang langsung dapatnya triple kill-nya. Dari seorang Doyok. Beransi yang lebih milih untuk fokus ke arah mid lane-nya. Oke. Doyoknya gak punya buff. Tapi Lord sudah mulai dicolek. 6-7 gunung dengan sementara. Tinggal gimana caranya. Link. Yang mungkin akan parkur melompat ke arah tembok. Dan meretri. Kalau dia mau. Kalau dia mau. Kalau dia mau. Satu bar lagi. Taren race. Divo adjustment udah keluar semuanya. Untuk commit ke arah dreams. Berarti ada kesempatan untuk teman-teman. Oh sekarang semua. Tempes of lead. Tempes of lead. Langsung maju lagi. Dan Lordnya diamankan oleh Kaja. Tapi double kill diamankan oleh seorang Doyok Seal. Dan langsung maju. Mencoba untuk mengejar ke arah Kagura. Yang bukan Kagura Lemon. Tapi Kagura dari Henki. Tapi lihat damage-nya terlalu besar. Dari Doyoknya. Tidak tertarik. Tidak bisa di-shutdown. Dan malah Henki-nya yang harus meninggoy. Saunya udah keluar ke dreams. Jadi divanchacement udah keluar. Semuanya udah keluar. Harusnya link-nya aman. Tapi sayangnya lagi divanchacement. Sudah keluar reponya. Masih berhasil selamat untuk kabur ke arah belakang. Flick out saja. Dreams juga berhasil flicker kabur. Tapi bravo di arah depan menahan. Bersama dengan kering. Mencoba untuk mengejar Doyonya. Doyonya tumba. Masih punya immortality. Sekarang King bersalam bahaya. King Brans is down. Oh oh Lordnya juga meng-hit. Di arah depannya. Ki Henki-nya sekarat. Masih bisa di-death tapaknya. Dan Ramzu juga udah mulai masuk. Gak bisa. Ini mungkin akan menjadi push. Karena Doyaknya sudah mulai masuk juga. Mencoba untuk ditahan. Hanya sendirian Dreams-nya Fatal Link. Sudah mulai sekarat base turret-nya. Tapi light slot-nya tumbang. Hanya tersisa tank-tanknya saja. Mencoba untuk minion-nya ditahan oleh seorang Repo Kornet. Apakah kamu bisa melawan semuanya? Tidak bisa ternyata bro. Game 3 is real. Like I said before. Satu sama. Ini yang dari tadi nebak satu sama. Natalia. Natalia. Oke. 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 Siapa ini yang bakal menangnya? Ini draft-nya benar-benar menarik banget. Berbeda dari game 1 dan 2. Plus ada Natalia yang kebuka. Terus-terus-terus. Berhapuskan dirian. Oh flickernya bangkal. Ini ada pasi kakur. Saya klon ayah. Bikin cerama burung kokoko. Burung wongkoko gak tuh Kornet. Ya Allah maksudnya wongkoko berubah jadi burung. Burung apa itu? Burung wongkoko. Bisa fataling. Di arah tengah nantinya. Falling Star Moon. Tebel banget Reponya. Phantom Execution yang miss. Ke 2.000 juta miliar kalinya. Gak liat. Dari Doyok. Gak ada yang liat. Tenang aja Doyok. Gak apa-apa. Gak ada yang denger juga Kornet ngomong. Tapi Repo masih bisa selamat kali ini. Udah mulai dikejar wongkoko. Mau kabur kemana. Repo hanya untuk mencari. Ya kabur-kaburan. Dikejar sama buwung wongkoko. Gak terkena stun. Feder air strike harus digunakan. Beberapa kali juga miss. Tapi it's okay. Sekarang dari belakang. Joker seorang diri mencoba. Untuk mengarah ke arah King Branska. Tapi sayangnya apa daya. Bikin turun esports. Semuanya udah siap. Untuk melakukan backup. Dan akhirnya Joker terpanis. Gerakan yang sebenarnya gak perlu. Karena teman-teman dari Geek Fam udah kembali terlebih dahulu. Eksekut. Hilang dia di telan bumi. Tapi masih ada Ipin. Di sana tidak ada Upin. Masih mencoba untuk menahan. Minion di arah tengah. Ada perfect match. Fatalinya terkena. Wocat 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 langsung masuk lagi. Tapi tidak ada backup damage. Tapi lihat di silence. Dan terkena. Tapi masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Duh iya kalau ngomongin soal kabur. Escape dari teamfight. Dia licin banget. Tapi ketika Phantom Execution. Banyak sekali missnya. Mungkin dia cocoknya main defensif ya. Gak agresif ya. Iron Race dilempar Ejector. Terkena kombonya. Dreamset sekarang. Tapi masih bisa untuk berpulang. Area bottom lane di arah top lane ini. Juga udah bersiap repo. Bersama dengan Brand. Di sisi line turtle. Sudah mulai diopen oleh Geek Fam ID. Di Begateron seharusnya sudah menyadari. Niki juga berada tepat di area tar. Dia sendiri yang gak akan berani. Aduh retrinya aja gak bisa doyok sayang. Ramsu yang dapet ternyata. Oke. Paksa Renata Rage. Akhirnya kali ini. Walu momentum execution yang mengenai tembok. Tapi tidak apa-apa. Langsung di satu begitu. Mantap. Tapi di arah top lane juga. Sudah mulai di Fatal Link. Dan harus hilang sama karinya. Iya. Cepet banget disini juga Ipin sendirian. Yang coba untuk melakukan defense. Tapi Begateron di support. Gak mau pulang mereka tahu betul. Adanya kata Pult. Membangun mereka untuk melakukan push joker. Di sisi lain. Mengusir dengan bouncing ball. Dreams dipukul mundur. Dan teman-teman dari Begateron e-sports. Berhasil. Untuk diusir dari area top lane. Tapi di area bottom lane. Terjadi kerusuhan. Bravo seorang dirimu coba untuk kabur. Dan Doyo gak takut sama ini. Ada Kiki. Do you love me? Are you riding? Dipanis begitu saja. Dan one more hit. Didapatkan. Tapi lihat dari belakangnya. Diincer double kill. Ada Repo juga yang mirim sama Cornet. Mencoba untuk puncher lagi. Puncher yang kedua. Phantom X. Execution ke arah kabur lagi. Masih ada Thorn Rose juga. Dikejar lagi sama Repo yang mirip Cornet. Dan langsung disyata begitu saja. Joker. Langsung flicker ke arah belakang. Dikejar sama Repo yang mirip sama Cornet. Tyron Rage. Terkena Repo Cornet. Tapi dia juga harus ditumbangkan oleh seorang Kari. Cukup berbeda dari Natalia. Dia yang bikin Deadly Blade dulu. Instead of bikin Heptasis ya. Tyron Rage. Terkena dua. Phantom X. Execution belum digunakan. Hanya Thorn Rose saja. Dan dibiarkan. Untuk kufranya meninggoy sendirian di sana. Berapa detik lagi harus ditahan dari tim Geekfarm ID. Datang Rage. Hanya mengenai Dream seorang. Dan malah lawan Dream. Fatal Link yang lancar. Gwantung bagus banget. Langsung di silence. Tapi doyoknya gak berhasil Phantom Execution. Dan dapatkan oleh seorang King Branch. Ipinnya sudah menggunakan Purify-nya. Tapi sayangnya tipis banget. One Morehead Double Kill. Berat banget kayaknya ini. Dari teman-teman Geekfarm ID. Kelara Monster. Iya begitu sulitnya satu persatu sudah di pick off. Gak ada. Doyo dan Dream berhasil di pick off. Dengan adanya Vader Estrex. Kejeber. Kejeber. Tapi ya posisi gak pernah ke pick off. Ipin lagi-lagi dalam bahaya. Masih bisa kabur dari Genpuran. Begitu dengan Esports. Tapi ya mid lane-nya Joker. Begitu sekarang. Tapi dari belakang Dream-nya. Begitu low. Dan Doyo berhasil. Tapi dia mengekspos dirinya terlalu terbuka. Ranzu yang menjadi korban. Doyo masih bisa survive. Baru makan kamu low. Tuh kan. King Brands. Dengan network yang banyak banget. Siapapun bisa dia meltdown dengan sangat cepat. Apalagi Ipin disini. Belum bisa punya banyak backup juga. Teman-teman dari Geekfarm ID. Masih terlalu jauh dari dirinya sendiri. Si Bravo kayak lagi pake Uranus ya. Nahan stuck gitu. Di arah mid lane sudah mulai dibuka. Sekarang Bigotron Esports. Melasuki base milik Game Game ID. Joker. Tak ada race siapa. Gak ada yang kena sama sekali. Dan malah Bravo disini yang ngegeragas. Karena lini belakang. Wongkoko dalam bahaya. Wongkoko is down. Tiga lawan lima. Top lane-nya ada Lord yang masuk. Di arah bottom lane pun demikian. Ki bersama dengan triple. Berfokus ke arah bottom lane. Tiga lane masuk ke dalam base milik Game ID. Fataling. Fataling dikeluarkan. Falling Starmoon. Gak ada yang bisa menge-follow up. Damage tidak cukup. Dan akhirnya. Bikin Loni Esports. memenangkan series ini dengan 2-1.